Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, Pasal 20. Pemimpin Yahudi meragukan kuasa Yesus. Pada suatu hari, Yesus sedang mengajar orang banyak di halaman bait Allah dan memberitakan kabar baik. Datanglah imam-imam kepala dan guru-guru Taurat bersama tua-tua kepada Yesus. Mereka berkata kepadanya, Katakanlah kepada kami, dengan kuasa apakah engkau melakukan hal-hal ini? Siapakah yang memberi kuasa kepadamu? Yesus menjawab, Aku juga akan bertanya kepadamu. Katakan kepadaku, apakah baptisan Yohanes dari Allah atau dari manusia? Para imam, guru-guru Taurat, dan para pemimpin Yahudi merundingkan jawaban mereka dan berkata, Jika kita menjawab baptisan Yohanes dari Allah, Ia akan mengatakan, mengapa kamu tidak percaya kepada Yohanes? Tetapi jika kita berkata, Baptisan Yohanes dari manusia, Semua orang akan melempari kita dengan batu sampai mati, Sebab mereka semua percaya bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Maka mereka menjawab, Bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu berasal. Maka Yesus berkata kepada mereka, Kalau begitu, Aku juga tidak akan mengatakan dengan kuasa apakah aku melakukan hal-hal ini. Allah mengutus anaknya. Lalu, Yesus menceritakan kepada orang banyak sebuah perumpamaan. Katanya, Ada seorang membuka kebun anggur di sebidang tanah dan menyewakan kebun itu kepada petani-petani. Lalu ia pergi dalam waktu yang cukup lama. Ketika musim panen anggur tiba, Ia menyuruh seorang hamba pergi kepada petani-petani itu. Ia meminta mereka untuk memberikan sebagian hasil dari kebun anggur yang menjadi bagiannya. Tetapi, Para petani itu memukul hamba itu dan mengusirnya tanpa memberinya apa-apa. Kemudian, Pemilik kebun anggur itu mengirim hamba yang lain. Petani-petani itu juga memukul hamba itu dan memperlakukannya dengan tidak hormat. Mereka mengusir hamba itu tanpa memberinya apa-apa. Ia mengutus hambanya yang ketiga kepada para petani itu. Tetapi, Mereka melukainya dan melemparkannya keluar dari kebun itu. Akhirnya, Pemilik kebun itu berpikir, Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku akan mengirim anakku yang kukasihi. Mungkin para petani akan menghormati anakku. Tetapi, Ketika para petani melihat anak itu, Mereka berkata seorang kepada yang lain, Ia adalah anak pemilik kebun ini dan akan mewarisi kebun anggurnya. Jika kita membunuhnya, kebun ini akan menjadi milik kita. Kemudian, Para petani melemparkan anak itu keluar dari kebun anggur dan membunuhnya. Lalu, Apa yang akan dilakukan pemilik kebun itu? Ia akan datang dan membunuh petani-petani itu. Kemudian, Ia akan menyewakan kebunnya kepada petani-petani lain. Ketika mendengar perumpamaan ini, Mereka berkata, Jangan sampai hal ini terjadi. Tetapi, Mereka ingin menangkap Yesus saat itu juga. Tetapi, Mereka takut dengan orang banyak yang ada di situ. Pemimpin Yahudi berusaha menjebak Yesus. Maka, Para guru-guru Taurat mencari akal untuk menjebak Yesus. Mereka mengirim beberapa orang yang berpura-pura bersikap baik kepadanya. Mereka ingin orang-orang itu menjebak Yesus dengan perkataannya sendiri. Supaya mereka bisa menyerahkan Yesus kepada gubernur yang memiliki wemenang untuk menangkap dia. Maka orang-orang suruhan itu bertanya kepada Yesus, Guru, kami tahu bahwa semua yang engkau katakan dan ajarkan itu benar. Kami juga tahu bahwa engkau tidak membeda-bedakan orang yang mendengarkan. Dan engkau mengajarkan kebenaran tentang Allah kepada semua orang. Sekarang, katakanlah kepada kami. Apakah kami boleh membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus tahu bahwa mereka mempunyai rencana untuk menjebaknya. Maka, Yesus berkata kepada mereka. Coba tunjukkan kepadaku satu keping uang dinar. Lihatlah, gambar dan nama siapakah yang ada di sana? Mereka menjawab. Gambar dan tulisan Kaisar. Lalu ia berkata kepada mereka. Kalau begitu, berilah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Dan berilah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Orang-orang itu heran dengan jawaban Yesus yang bijaksana. Sehingga mereka tidak dapat berkata apa-apa lagi. Mereka tidak dapat menjebak Yesus dengan menggunakan perkataannya di depan orang banyak. Orang saduki berusaha menjebak Yesus. Beberapa orang saduki juga datang kepada Yesus. Orang saduki tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Maka, mereka bertanya kepada Yesus. Guru, Musa menulis. Jika ada seorang laki-laki yang sudah beristri meninggal tanpa mempunyai anak, maka saudaranya harus mengawini janda laki-laki itu. Dengan begitu, saudaranya dapat memberikan anak untuk laki-laki yang meninggal itu. Sekarang, jika ada tujuh bersaudara yang pertama mengawini seorang perempuan, tetapi ia meninggal dan tidak memiliki anak. Kemudian saudara yang kedua mengawini perempuan itu dan ia juga meninggal. Saudara yang ketiga mengawini perempuan itu juga dan meninggal. Hal yang sama terjadi kepada ketujuh bersaudara itu. Mereka semua meninggal tanpa mendapat anak. Akhirnya, perempuan itu meninggal juga. Ketujuh bersaudara itu telah kawin dengan perempuan yang sama. Jadi, ketika orang-orang dibangkitkan dari kematian, akan menjadi istri siapakah perempuan itu? Jawab Yesus kepada orang-orang saduki itu. Di dunia ini manusia kawin dan dikawinkan. Tetapi, orang-orang yang dianggap pantas untuk dibangkitkan dari kematian dan hidup dalam dunia yang lain itu tidak akan kawin atau dikawinkan. Mereka akan seperti malaikat dan tidak dapat mati. Dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka sudah dibangkitkan dari kematian. Dengan jelas, Musa telah memberitahukan tentang bangkitnya orang-orang mati. Dalam tulisan Musa tentang Semakduri, ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakub. Jadi, ia adalah Allah orang yang hidup, bukan Allah orang mati. Sebab semua orang hidup dihadapan Allah. Mendengar perkataan Yesus, beberapa guru taurat berkata, Guru, jawabannya tepat. Setelah itu, tidak ada lagi orang yang berani mengajukan pertanyaan kepadanya. Kristus anak Daud atau Tuhan Daud? Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, Mengapa orang-orang mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sedangkan dalam kitab Masmur, Daud sendiri mengatakan, Tuhan Allah berkata kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, dan aku akan membuat musuh-musuhmu berada di bawah kuasamu. Jadi, kalau Daud menyebut Mesias sebagai Tuhan, bagaimana mungkin Mesias dapat disebut anak Daud? Sementara orang banyak mendengarkannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Berhati-hatilah terhadap guru-guru taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan memalkai jubah panjang. Mereka senang dihormati di pasar-pasar. Mereka suka duduk di tempat-tempat paling penting di rumah ibadah, dan tempat terhormat di pesta-pesta. Tetapi, mereka menipu para janda dan merampas rumah-rumah mereka. Mereka berusaha kelihatan baik dengan mengucapkan doa yang panjang. Tentu Allah akan menghukum mereka dengan sangat berat.